Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 8 jadi iPhone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kemudian karena terlalu banyak diacak kunci layarnya akhirnya muncul keterangan iPhone tidak tersedia kita akan coba untuk melakukan flashing ulang pada iPhone ini dan tentu saja sebelum melakukan flashing ulang kita harus tahu dulu ID iCloud-nya karena apabila ID iCloud-nya tidak tahu setelah kita flash iPhone akan terkunci oke sekarang kita coba dulu memastikan iPhone ini bisa masuk ke recovery mode jadi iPhone kita hubungkan ke komputer kemudian tekan volume atas, volume bawah dan tekan panjang tombol power-nya sampai iPhone mati dan masuk ke recovery mode kita coba sekarang tekan volume atas, tekan volume bawah tekan panjang tombol power-nya tahan terus sampai iPhone ini mati kalau iPhone sudah mati jangan kita lepaskan tombol power-nya tetap kita tekan panjang tombol power-nya sampai iPhone ini menyala kalau iPhone sudah menyala juga jangan kita lepaskan tombol power-nya tetap kita tekan dan tahan tombol power-nya sampai iPhone ini mati lagi kemudian tetap tekan dan tahan tombol power-nya Sampai iPhone ini masuk ke recovery mode Baru setelah iPhone masuk ke recovery mode Bisa kita lepaskan tombol powernya Sekarang sudah kita pastikan iPhone ini bisa masuk ke recovery mode Oke kita lepaskan dulu kabel data dari iPhone ini Kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita Untuk proses flashing iPhone Kita membutuhkan aplikasi dengan nama Triutool Bagi teman-teman yang belum download Silahkan link downloadnya Sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Begitu juga dengan tutorial installnya Lalu kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data Dan kita lihat iPhone sudah terbaca oleh aplikasi Triutool disini Kemudian sekarang bisa kita klik OK pada notifikasi iDevice Connected Dan iPhone sudah terbaca sebagai recovery mode Untuk melakukan flashing kita bisa pilih menu Go Flash Kemudian sebetulnya disini kita bisa mendownload langsung firmwarenya Tetapi agar tidak terlalu lama proses downloadnya Akhirnya kita putuskan untuk mendownload firmwarenya secara terpisah saja Karena kalau kita download dari aplikasi Triutool pasti sangat lama Khawatir jika downloadnya tidak selesai Kita akan mengulang lagi dari awal Terlalu banyak memakan waktu Disini sudah aku siapkan firmwarenya Sudah aku download secara terpisah dari website IPSW.me Untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Kemudian firmware iPhone 8 yang sudah kita download ini akan kita inputkan ke aplikasi Triutool Caranya langsung saja bisa kita pilih menu Select Local Firmware pada aplikasi Triutoolnya Kemudian kita pilih lagi menu Import di sebelah kanan Select Local Firmware Dan kita arahkan ke folder Di mana kita menyimpan firmware iPhone-nya Kebetulan aku letakkan di desktop di folder bahan Ini dia untuk file firmwarenya kita pilih Kemudian kita klik Open sampai firmwarenya terimport pada Triutool Untuk opsi flashingnya Kita gunakan Quick Flash Mode Karena kasusnya adalah lupa kunci layar atau iPhone tidak tersedia Kemudian kita bisa pilih menu Flash di sebelah kanan bawah dari aplikasi Triutoolnya Muncul notifikasi AC Flash Reminder Kita pilih Flash lagi Dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai Jadi ini proses flashing sudah berjalan Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit Kalau lancar dan tidak ada kendala Kita tunggu saja sampai proses flashingnya berhasil Jika gagal bagaimana silahkan teman-teman bisa ulangi lagi sampai proses flashingnya berhasil Jika sudah mengulangi 5 kali tetap gagal Silahkan cek kabel datanya Teman-teman bisa ganti kabel datanya Kemudian jika masih gagal teman-teman bisa ganti komputer Jika masih gagal cek lagi socket charger pada iPhone-nya Atau socket lightningnya apakah bermasalah atau tidak Jika masih gagal lagi maka kendala ada pada hardware iPhone ini Biasanya iPhone tidak bisa di-flash Yang pertama mungkin karena baterainya sudah tidak bagus Teman-teman bisa ganti baterai original Jika masih sama lagi berarti masalah pada mesinnya Silahkan lakukan analisa hardware lebih lanjut lagi Atau langsung saja serahkan pada ahlinya Di sini proses flashing memang sekitar 15 menit Tapi kadangkala di 80% atau 70% dia langsung selesai Tetap tenang kita tunggu saja sampai proses flashingnya selesai Jangan sampai iPhone terputus koneksinya dari komputer ya Kemudian kalau sudah selesai Maka muncul keterangan congratulations clean flash completed Dan iPhone akan otomatis restart Kita tunggu sampai iPhone menyala Muncul logo Apple di layarnya Kemudian kita tunggu lagi sampai muncul logo loading Atau semacam garis loading Di bagian bawah logo Apple-nya seperti ini Bisa kita letakkan lagi iPhone-nya Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Untuk setiap proses loading pada video tutorial di channel Magelang Flasher Selalu kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu Untuk loadingnya sudah selesai iPhone masuk ke tampilan Hello Screen Bisa kita lepaskan kabel datanya Kemudian tekan tombol home untuk mengaktifkan iPhone ini Dan kita pilih bahasa, pilih wilayah Kita tunggu sampai loading mengatur bahasanya selesai Kemudian kita pilih atur secara manual Kemudian kita lanjutkan lagi setupnya Di sini untuk mengaktifkan iPhone tersebut Kita membutuhkan jaringan internet Bisa menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler Kemudian kita tunggu sebentar Karena diperlukan beberapa menit Untuk mengaktifkan iPhone kita Dan kita tunggu sebentar Kemudian iPhone akan masuk ke halaman login Apple ID Atau login ID iCloud Bagi teman-teman harus tahu ID iCloud-nya apa Karena jika kita tidak tahu ID iCloud-nya Maka proses setup hanya sampai di sini saja Tidak bisa kita lanjutkan lagi Sekarang bisa kita login-kan dulu Apple ID-nya Atau ID iCloud-nya Baik itu kita ketikkan email dan juga kata Sandinya Kemudian kita pilih menu berikutnya Wow, ternyata salah Sandi Waduh, jangan sampai lupa ini Sandinya Kalau lupa Sandinya ya iPhone terkunci Mau tidak mau harus kita bypass Oke, kita coba dulu Oh, ternyata tadi salah mengetikkan com saja ya Dari com menjadi con Oke, sekarang sudah berhasil kita login-kan Dan kita lanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu Buat kode Sandi, kita pilih jangan gunakan kode Sandi dulu Jangan transfer app and data Kemudian kita lanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu Bagi yang lupa Apple ID-nya bagaimana Untuk kasus lupa kunci layar, lupa pascode ataupun iPhone tidak tersedia Sebetulnya teman-teman bisa melakukan bypass pascode tanpa harus melakukan flashing Jika bypass pascode maka sinyal masih bisa digunakan Jangan mengikuti tutorial ini Oke, sekarang iPhone sudah bisa kita atur sampai ke tampilan menu Dan ini adalah iPhone 8 dengan iOS versi 16.7.2 Terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher